Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kanal youtube DKEksekutif Kali ini Mimin punya kabar mengejutkan sekaligus mengharukan tentang Ferel Bramasta dan Natasha Wilona Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga, dan kelancaran dalam segala urusan, amin Silahkan tonton videonya sampai selesai biar tidak ada kesalahpahaman Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share videonya, serta tuliskan komentarnya Baik inilah kabar pertamanya Ferel Bramasta disebut-sebut sebagai artis inisial V, yang diramal pria indigo bakal mengalami hal buruk di tahun 2022 ini Menanggapi hal yang sempat bikin heboh ini, Denny Darko ternyata punya pendapat berbeda Denny Darko justru menyebut bahwa Ferel Bramasta tidak akan mengalami hal buruk apapun Lewat kartu tarot, Denny tegas mengatakan bahwa sosok V, yang dimaksud bukan Ferel Bramasta Ada kartu Seven of Tubes, kalau saya lihat disini ada keraguan Ada sesuatu yang saya lihat Jadi kalau saya bilang, kalau pendapatnya V, ini adalah Ferel Bramasta berarti itu bukan dia Katanya, Sabtu, 15 Januari Saya sih yakin Ferel Bramasta bukan V itu tadi Atau boleh saya bilang Ferel Bramasta tidak akan mengalami hal buruk apapun disini Bukan hanya Ferel Bramasta, sang pacar, Natasha Wilona juga disebut akan baik-baik saja Denny mengatakan kehidupan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona akan mendapat hal buruk dalam waktu dekat ini Seperti yang diramalkan seorang indigo Ada kartu The Tree of Tubes, artinya Ferel Bramasta bareng orang yang dicintai Otomatis Natasha Wilona Jadi kalau ditanya, Ferel Bramasta mengalami hal buruk atau enggak? Enggak N, pun juga enggak Saya lihat disini tidak ada hal buruk untuk pasangan ini Ujarnya menjelaskan Sementara itu, seorang indigo sebelumnya menyebut ada artis inisial V yang akan tertimpa hal buruk Menurut seorang indigo, artis tersebut mengawali karir sebagai model dan kini telah menikah dengan seorang model Inisialnya V, dia mengawali karirnya sebagai model Main sinetron lalu dekat dengan seorang model juga lalu pacaran namanya Naik Banyak yang bilang dia pansos Banyak yang bilang dia melakukan pendekatan agar namanya Naik menjadi selebritis terkenal lalu ternyata mereka berpacaran Tutur seorang indigo dalam video yang sempat viral di sosial media Ia melihat akan terjadi hal buruk hebat yang dialami artis tersebut Meski seorang indigo itu tak menyebutkan nama si artis Namun netizen sudah berasumsi jika sosok yang dimaksud adalah Ferel Bramasta Pasalnya, mereka menganggap ciri-ciri yang disebutkan seorang indigo tersebut banyak mengarah pada Ferel Bramasta Di sela-sela itu, hubungan asmara Natasha Wilona dan Ferel Bramasta kembali jadi sorotan Ini imbas kedekatan keduanya akhir-akhir ini Nah, ada satu momen yang langsung membuat fans heboh Ketika Natasha Wilona mengenakan hijab kala bersama putra Vena Melinda itu di Dubai Praktis, mantan Stefan William itu langsung banjir pujian akan kecantikannya Memang, momen Natasha Wilona dan Ferel Bramasta saat liburan di Dubai memang belum bisa dilupakan oleh keduanya Meski Natasha Wilona sudah menegaskan jika keduanya tidak menjalin hubungan cinta kembali Namun banyak warganet yang mendukung agar Natasha Wilona dan Ferel Bramasta bisa segera balikan usai pulang dari Dubai Unggahan terbaru Natasha Wilona di akun Youtube miliknya menunjukkan seperti masih ada cinta di antara kedua mantan kekasih itu Bahkan saat di Dubai Natasha Wilona terlihat mengenakan hijab Hingga Ferel Bramasta terkesima ketika melihat mantan kekasihnya itu mengenakan hijab berwarna pink Momen tersebut diabadikan Natasha Wilona saat dirinya tengah memakan kurma Kamu cantik loh will pakai kayak gitu, ujar Ferel Bramasta Warna pink lagi, jawab Natasha Wilona Apalagi jilbab yang dipakai Natasha Wilona adalah warna kesukaannya Warna kesukaan aku, tutur Natasha Wilona Saat Natasha Wilona menyebutkan jika warna pink adalah warna kesukaannya, ada pria Turki yang menirukan bahasa Natasha Wilona Warna kesukaan, ujar pria Turki itu Natasha Wilona mengatakan bahwa dirinya saat itu sedang berada di kem di Turki Kita mau makan dulu Jadi kita tadi melewati tempat yang private, kata Natasha Wilona Natasha Wilona juga menunjukkan beberapa makanan yang dipesan oleh mantan kekasihnya itu Kita juga mau ambil makanan yang lain Ada kambing, ayam, daging unta, dan dessert kita, ujar Natasha Wilona Setelah itu, Natasha Wilona memperlihatkan pertunjukan yang ada di Turki Unggahan video terbaru di Youtube Natasha Wilona juga mendapat beragam komentar dari warganet Banyak warganet yang berharap agar Natasha Wilona dan Ferel Bramasta bisa berjodoh Rima HSD Alhamdulillah senang dan bahagia melihat Wilfer bersama lagi Semoga berjodoh kalian berdua sangat cocok Serasi, kalian berdua set saling tahu sifat masing dan sukses di usia muda dan kalian berdua S Dah mapan doa terbaik buat Wilfer, amin Pris Ngel Senang sekali lihat mereka bisa liburan bareng lagi Senang banget semoga aja tahun ini berjodoh Murtini Ria Masya Allah cantik banget baby pake jilbab Semoga berjodoh ya kalian Wilfer, menua bersama Pokoknya kalian pasangan paling serasi pasangan yang paling aku suka Dari banyak berita yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama Bila ada berita yang kurang berkenan di hati para pemirsa Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kebaikan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran Yang mengakhiri berita saya ini kepada anda yang berkenan menonton video saya Semoga bermanfaat Terus pantengin channel ini Biar mimin tambah semangat Terima kasih sudah menonton video ini Selamat berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini